Intro Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo secara langsung menghadiri acara perayaan Imlek Nasional 2019 yang dilaksanakan di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo yang hadir menggunakan batik disambut dengan meriah oleh ribuan masyarakat etnis Tionghoa yang hadir dari berbagai daerah untuk memeriahkan Imlek yang baru kali pertama ini dilaksanakan secara skala nasional. Dalam acara hadir juga mendampingi Presiden Joko Widodo beberapa mantan presiden dan wakil presiden seperti Megawati Soekarno Putri, Trisutrismo, juga Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anu. Hadir juga beberapa tokoh-tokoh nasional keagamaan lainnya seperti Ketua Umum PBNU Syed Akhil Siraj serta mantan Ketua Umum Muhammadiyah Syafi Marif. Acara diawali dan dibuka dengan agenda menyanyikan lagu Indonesia Raya. Raya Imlek Nasional kali ini mengambil tema Merajut Kebinekaan Memperkopok Persatuan. Dalam pidatonya Presiden Jokowi mengatakan, kita sebagai bangsa yang besar harus paham dan bangga atas perbedaan-perbedaan suku dan agama yang diberikan oleh Tuhan. Presiden Jokowi juga sekaligus menghimbau dan mengajak seluruh para tamu undangan yang hadir untuk selalu menjaga persatuan dan kerukunan antarumat. Kita harus paham bahwa bangsa ini adalah bangsa besar. Bangsa besar yang dianugerahi oleh Tuhan berbeda-beda, warna-warni, bermacam-macam. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda bahasa daerah, beda-beda semuanya. Karena negara ini adalah negara besar yang memiliki 714 suku, 1.100 lebih bahasa daerah. Pada kesempatan jangka ini, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, ingin mengajak kepada kita semuanya untuk terus memelihara persatuan, menjaga persaudaraan, merawat dan menjaga kerukunan. Karena aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan, dan kerukunan.